Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke langsung saja ya kita ke tutorialnya Pada video kali ini sesuai dengan judulnya ya Cara mengatasi sebuah catret yang tidak bisa Ataupun tidak mengeluarkan tinta ya Cairan tinta Setelah kita isi Dan setelah kita cleaning ya Ataupun kita bersihkan Maka hasil gambar yang paling atas Hitam putih itu tidak terprint ya Ataupun tidak tercetak Tetapi warnanya tetap normal Ini dikarenakan catret ya Ada tintanya itu cairan membeku ya Ataupun kotor Makanya ketika kita setelah mengisi sebuah tinta ya Di catret itu dianjurkan kita harus Kita bersihkan dahulu ya Ataupun kita cleaning yaitu di pengaturan printer ya Yang paling atas Jangan kita pilih yang nomor 2 ya Pembersihan tingkat dalam Itu jika kita lakukan Kita mendesak ya Ataupun catret kita sudah tidak normal kembali Intinya jika anda lupa mengisi sebuah tinta ya Dan anda tidak membersihkan secara rutin Maka ini penyebabnya seperti ini Itu yang prosedur yang benar yaitu Kita mengisi sebuah tinta di catret Kita harus bersihkan terlebih dahulu ya Ataupun kita cleaning Tetapi bagian paling kiri atas ya Di pengaturan printer Jangan kita pilih yang paling bawah Ataupun tingkat dalam Ini hasilnya ya Setelah saya Sobek ya Tetapi tidak apa-apa Ini sudah normal ya Sudah mulai normal Tetapi Ini belum normal ya Tapi yang paling bagian pertama sendiri Pertama saya Setelah isi tinta Sudah saya bersihkan ya Hasilnya seperti ini ya Ini tidak jelas Nah ini malah pertama itu Tidak tercetak ya Gambarnya Hitam putih ya Nah disini Tidak tercetak sama sekali ya Cuman garis-garisnya Seharusnya Jika normal catretnya Maka hitam putihnya Tetap tercetak Tetap tergambar ya Seperti bagian bawah ini Yaitu warnanya Tidak ada masalah ya Itu normal berarti Nah ini Bagian hitam putih ini Garis-garis seperti ini Berarti dia Tinta yang bagian hitam putih saja Dia tersumbat ya Ataupun Membeku seperti ini Nah seperti ini ya Dia itu membeku intinya ya Tidak keluar tinta Yang bagian tinta hitam saja Warnanya tetap normal ya Bagian bawah ini Oke saya sudah membersihkan ya Yaitu Kita menggunakan Rendaman air panas ya Air yang panas Mendidih itu ya Saya mengambil dari air dispenser Dan Anda harus melakukan Berulang sampai 5-6 kali ya Dirasa sudah hitamnya Yang agak berkurang Baru Anda Kurang semua ya Ataupun kita Kita hentakkan Nah setelah itu Anda bersihkan ya Seperti ini Hentakkan ya Sebuah Ketriknya Dengan tangannya Ini tujuannya Supaya Bekas-bekas airnya ya Ataupun Gelembungnya itu Keluar seperti ini Ini sampai lepas Penutup kertasnya Jadi ulangi terus ya Seperti ini ya Kita Bagian lubangnya Kita Dibawahkan Dan seperti ini Ini sudah saya lakukan ya Tetapi saya Lupa untuk Merekapnya ya Lupa untuk Mengambil videonya Terus sampai ulangi ya Ini lebih Kalau 20 kali ada ya Sampai benar-benar bersih ya Tidak lagi Keluar airnya Selanjutnya Kita akan pasang Selanjutnya Kita akan Isi tinta lagi ya Oke usahakan Siapkan tisu ya Nah Oke akan saya langsung Isi Ini dihancurkan Sedikit dulu ya Isi tintanya Dan isi tinta yang benar Jangan tekan jeram Sampai ke bawah Kita yang paling atas ya Busa yang paling atas Karena tujuan busa Paling atas itu Nanti dia itu Akan meresal ke bawah Jadi semua Terkena tinta Jadi kapasitas tinta itu Banyak ya Volumenya Dibandingkan jika kita Menekan sampai Pol ke bawah ya Kita isikan Ataupun kita dorong Itu salah ya Jadi caranya yang benar Itu dari atas Printer Canon ya Memark Tibanya itu E40 Jadi rumah Gatridge nya Di bawah ya Seperti ini Kita masukkan ya Kita pasukan dulu Rumah Gatridge nya Selanjutnya Kita tekan ya Tekan dorong ke atas ya Tekan sambil dorong ke atas Sampai bunyi Nah seperti ini Kita tutup Kapnya penutup Dan selanjutnya ya Kita bersihkan terlebih dahulu ya Jangan langsung kita Print ya Sebuah dokumen Itulah fungsinya Kita pembersihan Ataupun Cleaning Supaya Semprotan Tinta ya Cairan tinta itu normal ya Tidak ada bekas-bekas yang lama Jadi Jika kita Baru kita isikan Tidak akan keluar Nah ini ya Kita yang pilih Bagian atas ya Jangan tingkat dalam Ataupun yang kedua Dan disini Kita pilih Bagian hitam saja ya Ingat hitam saja Kita tekan OK Atau tekan Enter ya Terus Sampai Konfirmasi dialognya Sudah Tidak ada lagi ya Tidak ada lagi ya Oke kita keluar Juga tidak apa-apa Langkah selanjutnya Kita tunggu ya Proses pembersihan Ataupun cleaning Berlangsung Ini biasanya Membutuhkan waktu Satu menitan Dan pembersihan ini Harus anda ulangi ya Sampai 3-4 kali Supaya hasil ya Cetakannya itu Bagian hitam putih Akan sempurna Kalau pertama Biasanya tidak akan Ini ya Itu kurang maksimal Kedua Ketiga 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 Biasanya Lebih tebal Ini agak mending ya Nah ini sudah Mulai bisa ya Cuman bagian bawahnya ini Masih terputus ya Bagian hitam saja Nah ini Yang bawah ini Kurang sempurna ya Kurang hitam Masih ada garis-garis Terputus Putih Beda dengan warna itu ya Warnanya normal ya Selanjutnya Kita ulangi lagi ya Pembersihan Kita balik kertasnya ya Jangan samakan Seperti tadi Supaya tidak tertimpa Pembersihan Ataupun Cleaning selanjutnya Tertimpa gambar Masuknya 3-4-5 kali ya Supaya Cetakan hitam putihnya itu Maksimal Kita pilih hitam saja Jangan Salah ya Hitam saja Jika hasil ke-3-4-5 Tetap sama Berarti Gate rate Anda itu Sudah bermasalah ya Tidak normal kembali Tetapi Jika untuk Memprint sebuah dokumen Itu masih bisa ya Kalau seperti ini Sebenarnya masih bisa Ini kan cuma Gambaran hasil Pembersihan Hasil pembersihan ya Ataupun cleaning Untuk menyemprotkan Tinta ya Supaya normal Ini kurang lebih Agak sama dengan yang tadi ya Masih terputus Masih terputus ya Coba ulangi sampai 3-4-5 kali ya Supaya maksimal Teruas semprotannya Oke disini saya akan Coba tes ya Mengubrin Sebuah dokumen Langsung tekan CTRL ya Sama P Kita pilih Current pick saja ya Current pick saja itu Satu ya Satu kertas Bagus ya Sebenarnya sudah bagus Nah seperti ini Hasilnya Nah jadi seperti itu ya Cara mengatasi Kated yang Yang tidak bisa Keluar tinta Ataupun tidak bisa Menghasilkan Hasil print Kita harus Merendapnya ya Dengan air panas Secara benar Seperti itu ya Oke saudaraku Jika Anda belum paham Ataupun masih Bingung Silahkan tonton Berulang-ulang ya Tutorial yang dirasa Bermanfaat atau membantu Silahkan ikhlaskan ya Untuk subscribe Like, komen, share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax